Selamat pagi, salam sejahtera. Berita menyedihkan Malaysia hari ini, Siti Sarah sudah tiada. Berita sepenuhnya, penyanyi Siti Sarah Raisuddin meninggal dunia di Hospital University Kebangsaan Malaysia HOKM menjelang subuh hari ini. Berita sedih itu dimaklumkan suaminya suib sepatu melalui Instagram sebentar tadi. Katanya, Siti Sarah menghembuskan nafas terakhir jam 5.13 pagi. Pada 5.13 pagi, bidadari surga saya pergi buat selamanya. Mohon, sedekahkan Al-Fatihah katanya. Terdahulu, penyanyi sandarkan pada kenangan itu terpaksa ditidurkan pada 6 Agus lalu selepas keadaan kesehatan yang menurun akibat jangkitan COVID-19. Dokter juga terpaksa melakukan pembedahan ke atas Siti Sarah bagi menyelamatkan kandungannya. Anak pasangan terbabit, Ayas Afan selamat dilahirkan tidak lama kemudian. Sebelum majlis bacaan Yasin dan doa selamat yang diadakan malam tadi, suib memaklumkan Siti Sarah 36 tidak berada dalam keadaan baik. Menurut suib atau nama sebenarnya Shah Mira Muhammad itu, paras bacaan oksigen Siti Sarah menurun 40%. Malah istrinya itu juga sudah ditiarapkan. Pada 27 Julai lalu, Siti Sarah mengesahkan dia dan keluarganya positif COVID-19 selepas seorang pembantunya terkena jangkitan COVID-19. Kata oleh Raham itu, dia risaukan kandungan dalam perut yang itu sudah berusia 7 bulan. Sementara itu pihak pengurusan Siti Sarah, In Digital Music dalam satu kenyataan mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang tidak putus-putus mendoakan Allah Yerham. Terima kasih kepada semua yang tidak putus-putus memberikan doa serta sokongan kepadanya sejak dimasukkan ke hospital beberapa hari yang lalu. Sebarang maklumat lanjut akan disalurkan dari semasa ke semasa. Al-Fateha kata kenyataan itu. Siti Sarah berkahwin dengan Suhib pada 27 Februari 2011. Hasil perkahwinan, pasangan itu dikurniakan tiga cahaya mata. Sekian berita menyedihkan pagi ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.